Fitur ball catch mungkin bakal jadi standar baru di dunia mechanical keyboard karena belakangan mulai bisa kalian temui di keyboard pre-build seharga 1-2 jutaan contohnya pada Womir RD75 Pro selain fitur ball catch yang memudahkan kita untuk melepas pasang cache keyboard ini pun dilengkapi magnetic PCB connector sehingga ngebongkar keyboard rasa seamless tanpa nyangkut ketika angkat PCB dari bottom cache dan sistem ball catch di RD75 tuh mulus tidak seperti silky ND75 yang keras ngebikin mongkar keyboard bener-bener effortless nah keyboard ini dilengkapi 2 mounting style yaitu silicon bin serta silicon strip sayang banget keduanya masih gasket mount padahal aku berharap bisa top atau bottom mount biar lebih variatif typing feel dengan silicon bin terasa lumayan flex tapi gak sampai empuk karena memakai plate berbahan FR4 setebal 1,6mm sedangkan pada silicon strip feel ketik sangat mirip hanya saja bagian pinggir lebih foam aku jadi heran mengapa Womir pilih menggunakan FR4 plate tapi diberi potongan flex cut per key di plate serta PCB kalau emang niat bikin typing feel foam ya sekalian gak usah dikasih flex cut biar foamnya beneran dapet gak ada flex sama sekali suara pun bakal lebih bulat perhal dampener jelas lengkap tipikal foam board lah mulai dari PT film, EPDM case foam, PT film lagi, EXPS switch foam hingga poron plate foam semua telah terpasang membuat suara keyboard ini bisa full minim hollow cuma saat case foam dilepas emang sedikit lebih keleki namun terdengar agak kasar dan cukup hollow selain itu typing feel jadi berasa flex banget sehingga aku gak suka konfigurasi favoritku adalah full foam dengan silicon strip gasket karena konfigurasi tersebut menghasilkan suara paling bulat sekaligus typing feel paling foam secara build quality sebenarnya solid menggunakan case berbahan CNC aluminium dengan finishing anodized yang sangat mulus di segala sisi bahasa marketingnya silky smooth lah bezel pun tebal di semua sisi ditambah pada sisi belakang terdapat stainless steel external weight ngebuat beban keyboard ini mencapai 2 kg jadi secara build quality oke secara tampilan juga cakep namun ketika bagian belakang diketuk terdengar hollow dan saat sekali lingkas diketuk pinggi banget menurutku itu akibat top serta bottom case kurang rapat sehingga ketika diketuk akan menghasilkan suara pinggi selain external weight pada sisi belakang diberikan magnetic badge cover guna menyimpan dongle 2,4 GHz di dalam kita pun dikasih spare badge cover warna silver keren sih desainnya gak mainstream untuk menyalakan keyboard mode dongle kita perlu membuka caps lock lalu ubah toggle switch ke arah atas dan tekan event plus 4 selama pemakaian tidak ada masalah dalam koneksi wired atau wireless apalagi RD75 memiliki kapasitas baterai sebesar 8000 mAh yang mampu diajak ngetik sampai 2 bulan lebih gak cor kang masalah typing angle udah pas buatku ketinggian case sisi belakang adalah 19,8 mm sedangkan sisi depan 36 mm dipakai ngetik lama nyaman ketinggian pas sudut pun pas perihal keycaps pakai cherry profile berbahan PBT setebal 1,2 mm kualitas standar lah tekstur minim berasa mulus di jari tapi print double shot keycaps ini rapi legend juga tajam terlihat jelas printing legend rapi jarang miss posisi plus colorway matching dengan warna biru gelap di case tampilan RD75 emang nyenengin colorway keycaps bagus layout cakep 75% nona exploded terlebih di atas arrow diberikan RGB dekoratif yang aku pribadi suka sama desainnya untuk switch bawaan pakai warm ear full palm grey secara performa kurang smooth factory loop dipol serta spring cukup basah namun pada slider kering banget alhasil spring pink memang tidak ada cuma saat dipakai masih terdengar dan terasa scratchy nah anehnya walau menggunakan 20 mm single state spring tapi feel switch ini tuh snappy banget gak letoy lalu pada stem switch memakai model box sehingga wubel stem terbilang minim kalau gak cocok sama switch bawaan kalian bisa ganti sesuka hati karena RD75 support hot swipe universal 5 pin short facing gak perlu mikirin kompabilitas pasti aman selama mekanical switch performa stabilizer bagus semua gak ada retel sama sekali menggunakan plate mount dengan pre-loop generous pada wire ditambah housing tight-d plate coba langsung kita dengarkan sound test dari Womir RD75 Pro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gimana sound profile nya? cukup bagus cuma kurang maksimal kan? ada suara pinggi di spacebar pula saran buat Womir kedepannya kasih varian non flex cut juga deh biar secara typing feel atau sound profile bisa lebih oke overall secara fitur di harga 2 jutaan terbilang sangat bagus karena punya sistem bulkets magnetic connector dan support via terlebih terlebih performa maksimal secara performa maksimal secara out of the box tanpa perlu mod biar gak cuma lengkap fitur bagus tampilan tapi juga enak dipakai serta enak didengar jika tertarik kalian bisa langsung cek link di deskripsi gak perlu nunggu lama barang ready stock siap kirim cuy itu aja dari ku sekian terimakasih an api